Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melaksanakan segala aktivitas kita pada hari ini dan tak lupa pula salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW Nabi yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang-menderang seperti saat sekarang ini nah baik sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 nah disini saya sendiri atas nama Wardania disini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan bangsa kemudian rekan saya atas nama Yuliana dan Iisdahlia akan menjelaskan mengenai pengertian kewirausahaan atau teori kewirausahaan selanjutnya ada Nurhafid Arsyad yang akan menjelaskan mengenai peranan kewirausahaan baik disini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan bangsa nah permasalahan bangsa yang dimaksud itu adalah masalah-masalah yang ada di dalam suatu negara atau suatu bangsa nah disini kami membahas khususnya yang ada di Indonesia nah baik yang ada di Indonesia permasalahan bangsa yang ada di Indonesia yaitu seperti permasalahan bangsa kemiskinan gisi buruk pengangguran dan sumber daya manusia yang masih rendah nah permasalahan bangsa itu terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah kepada masyarakat-masyarakat dalam kalangan bawah nah sehingga timbul suatu permasalahan bangsa tersebut seperti pengangguran nah pengangguran disini dapat mengakibatkan kemiskinan sehingga kemiskinan itu memicu terjadinya terjadinya gisi buruk terhadap masyarakat kalangan bawah nah disini pemerintah hendaknya memperhatikan masyarakatnya baik dari kalangan atas maupun sampai kalangan ekonomi bawah sehingga dapat dapat meminimalisir ya minimalisir terjadinya suatu permasalahan bangsa nah mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan selanjutnya akan di akan lanjutkan oleh teman kelompok saya baik Bismillahirrahmanirrahim perkenalkan nama saya Juliana disini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya nah disini materi yang akan saya bawakan yakni definisi dari kewirausahaan nah kewirausahaan merupakan suatu kegiatan untuk menambah nilai untuk menambah nilai sesuatu agar agar nilai disini bidang yang bertambah yakni nilai ke nilai ekonomi nah disini kewirausahaan berasal dari dua frasa yakni frasa wira dan wira dan usaha wira berarti laki-laki laki-laki mandiri sedangkan usaha merupakan sesuatu sesuatu kegiatan yang mengerahkan yang mengerahkan pikiran dan tenaga kerja untuk mencapai suatu tujuan nah disini dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan suatu kegiatan yang kreatif dan untuk merealisa suatu kegiatan yang kreatif yang dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan sesuatu kemudian guna menambah nilai ekonomi suatu guna menciptakan dan menambah nilai suatu barang dari segi ekonomi dan kemudian merealisasinya kepada merealisasikannya kepada orang-orang dan hal tersebut berguna baik untuk diri sendiri maupun orang lain mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baiklah selanjutnya saya atas nama Isdahlia akan melanjutkan pemaparan teman saya disini saya akan membahas tentang pengertian kewirausahaan menurut para ahli baiklah yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan menurut John Jikau dimana John Jikau menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan segala mereka yang mampu menggerakkan sesuatu dan mengerahkan kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru dan merealisaskannya selanjutnya menurut Shies yang menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan kepribadian unggul yang mencerminkan budi luhur dan sifat yang perlu diteladani karena adanya dasar kemampuan sendiri dan memberikan sumbangan karya untuk kemajuan baiklah itulah tadi pengertian kewirausahaan menurut para ahli Bismillahirrahmanirrahim saya atas nama Narkati Darshid pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman-teman saya yang mana telah membahas tentang definisi daripada kewirausahaan itu sendiri hingga pada permasalahan bangsa yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang ini baik sebagaimana yang telah dijelaskan tadi dalam pemaparan pemateri pertama yang mana menyatakan bahwasannya kewirausahaan itu adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan lapaman pekerjaan dengan segala konsekuensi yang harus ia pertimbangkan dalam artian keuntungan ataupun kerugian yang mungkin saja terjadi dalam pengembangan usahanya nah disini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang peran kewirausahaan itu sendiri dan atau tujuan daripada penciptaan kewirausahaan itu sendiri salah satu dari sekian banyak peranan daripada kewirausahaan itu sendiri yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri penciptaan lapangan pekerjaan ini memiliki kontribusi yang sangat tinggi dalam menyusut tuntas pengangguran-pengangguran yang terjadi di Indonesia itu selanjutnya mengurangi pengangguran dan atau jumlah kemiskinan dan meratakan kesejahteraan penduduknya dalam hal ini kewirausahaan dituntuk dapat meratakan kesejahteraan rakyatnya selanjutnya mengurangi kesenjangan ekonomi dalam artian jika kalau kewirausahaan itu berjalan dengan lancar maka mengurangi nilai kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat ekonominya meningkat begitu pun sosialnya akan meningkat selanjutnya menambah investasi dalam negeri jika kalau kewirausahaan itu ada maka ini akan berdampak pada investasi luar dan dalam negeri itu sendiri itulah itulah pemoperan singkat dari pemoperan video kami dari kelompok 5 atas salah dan hilaf yang kami lakukan dalam pembuatan video ini harap dimaklumi karena kami hanyalah manusia biasa terima kasih atas segala perhatian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hormat kami dari kelompok 5 terima kasih terima kasih